Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya resmi ditetapkan sebagai Kampung Nusantara atau Kampung Mandiri Tangguh Kepung Bakul Nusantara. Gelar ini diresmikan oleh Kapolri pada Kamis pagi melalui sambungan video konferensi. Kampung Mandiri Tangguh Kepung Bakul Katulistiwa menjadi desa percontohan untuk penanganan COVID-19. Kampung Mandiri Tangguh juga harus dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensinya, seperti Tangguh dalam keamanan, kesehatan, pangan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa Kampung Tangguh Nusantara ini adalah program dari Mabas Polri yang diharapkan menjadi pilot project di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kita diperintahkan untuk memilih satu desa yang dijadikan pilot project di masing-masing kabupaten. Ketika pandemi hadir kemarin, semua berjubahku. Inilah namanya sistem Kepung Bakul yang kita luncurkan di Kuburaya. Dengan maksud semua itu bergerak secara spontanitas dengan kesadaran. Tidak harus dipaksa, tapi semuanya menyadari perlunya mereka partisipasi, termasuk kalangan perempuannya. Dengan statusnya ini, Desa Parit Baru pun semakin termotivasi untuk melindungi masyarakatnya dari wabah virus corona. Terima kasih yang saya ucapkan terlebih dahulu kepada Bapak Polres Kuburaya yang telah menunjuk Desa Parit Baru sebagai Kampung Tangguh Nusantara yang dilunceng hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi Desa Parit Baru untuk lebih tangguh lagi di tujuh bidang tersebut. Peresmian Kampung Tangguh Nusantara di Kalimantan Barat dilakukan secara bersamaan di sejumlah kabupaten kota. Doris Pardede, Kompas TV Kuburaya